Selamat malam, terlihat datang Klik Madura. Imdat Paiha melaporkan dari Peronuan Azana Stel Hotel Pemekasan dalam acara rapat pleno terbuka pengundian dan penetapan nomor urut calon bupati dan wakil bupati di Pilkada Pemekasan 2024. Ada tiga paslon yang kiranya maju dalam Pilkada tahun ini, yaitu ada pasangan Karisma, Kiai Holilur Rahman dan juga Sukriyanto, serta pasangan Tauhid, yaitu RB Fatah Jasin dan juga Mujahid Ansari. Serta juga berbakti, yaitu Rabakir dan juga Taufadi. Kita akan menyimak secara langsung siapa dan berapa nomor urut yang akan mereka dapatkan. Komisi Pemilihan Umum KPU Kabupaten Pemekasan menggelar rapat pleno terbuka pengundian dan penetapan nomor urut pasangan calon bupati dan wakil bupati Pemekasan 2024 di Balrum Azana Stel Hotel pada Senin 23 September 2024. Hadir dalam acara ini, Pejabat Bupati Pemekasan Mas Rukin, Jajaran Forkopimda Badan Pengawas Pemilu Bawas Rupa Mekasan, Pimpinan Organisasi Perangkat Daerah, serta para undangan penting lainnya. Ketua KPU Pemekasan Mahdi menyampaikan, nomor urut pasangan calon sudah ditetapkan, yakni berdasarkan berita acara tentang penetapan nomor urut calon peserta pemilihan bupati dan wakil bupati Pemekasan 2024. Paslon Fatah Jasin, Mujahid Ansari atau Tauhid ditetapkan sebagai pasangan nomor urut 1. Kemudian, Kiai Holilur Rahman dan Sukrianto atau disebut Karisma, nomor urut 2, serta Muhammad Bakir Aminatullah dan Taufadi berbakti mendapatkan nomor urut ketiga. Baik itu tadi tretan, liputan kita dari Front One Azana Hotel dan dalam acara rapat pleno terbuka. Dan dalam acara ini disimpulkan bahwa nomor urut 1 adalah paslon Tauhid dan nomor urut 2 adalah paslon Karisma, serta nomor urut 3 berbakti. Simak selengkapnya di klik Madora, portal informasi terlengkap seputar Madora. Saya M.VH pamit undur diri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.